Terima kasih Terima kasih Udah mulai mulai Terus Seriusan Udah Oh iya Halo guys Balik lagi sama gue Noval Di Youtube channel koinvestasi Sorry banget ngaret semenit Kayaknya ciri khas gue kalo bawa intrabar bakal ngaret terus nih Soalnya pake Internetnya langsung Di kantor Nah ya jadi apa kabar semuanya yang udah datang Thank you banget udah hadir Ini ada 12 orang ya Kita sambil nunggu nunggu Waalaikumsalam Mas Ruby Gimana nih hujan hujan pada ngapain Masih pada puasa gak Alhamdulillah lah kalo masih Buat yang puasa selamat berpuasa Buat yang gak puasa jangan gangguin yang puasa ya Aduh gue jayus banget Oke kita sambil nungguin Makin lama makin rame Oh iya btw maaf banget kalo misalnya internetnya agak-agak ngadet Ini hujannya cukup deres banget Tapi ya semoga gue bisa memberikan analisis terbaik gue Balik lagi gue biasanya nganalisis pake fundamental Gak cuma asal tarik garis aja Biar kalian juga lebih ngerti dunia crypto tuh kayak gimana Kalo gue pribadi Halo 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 Bang Yusuf Halo semua Halo Bang Sugianto Bang Krishna Ini gue sambil liat hp ya btw Makanya kayak ngeliat-ngeliat ke kanan dikit Oke lah ini udah mulai Udah lumayan rame udah 83 orang Kita langsung mulai aja Kita mulai seperti biasa Gue kalo nganalisis biasanya pake berita dulu Abis itu fundamental Abis itu langsung teknikal Tapi kita Pertama gak afdol kalo gak ngomongin Bitcoin dulu sebelum mulai analisis Nah jadi buat yang kemarin update Kemarin tuh Bitcoin 2 hari yang lalu tuh sempet crash banget lah ibaratnya Gak crash banget sih lebih Koreksi Lumayan lah sekitar Ya koreksi sekitar 7% lah yang ibaratnya Pas koreksi ya banyak lah sekarang Jaman sekarang media-media Banyak yang udah mulai tebar-tebar food Kayak udah mulai bilang-bilang kalo Bitcoin tuh bakal crash Bakal jatoh Aduh tapi itu Skip banget lah intinya cuma 7% sih Nah abis itu kan keliatan besoknya Langsung Naik lagi Bitcoinnya Sampai sekitar 57-58 lah Ya 57.900 dolar Nah tapi sekarang lagi terlihat mulai koreksi lagi Dan karena sekarang tuh lagi ada ketidakpastian lah biasa Kan baru udah mulai-mulai akhir pekan Biasanya kayak gitu kalo di awal bulan Nah tapi kemarin tuh yang pengen gue bahas adalah Kenapa sebenernya Bitcoin sempet crash Nah kalo yang penasaran Bitcoin tuh sempet crash Koreksi kecil karena Ada pernyataan dari Janet Yellen Kalo yang belum tau Janet Yellen itu adalah Seorang Menteri Keuangan Nah jadi Menteri Keuangan ini tuh Menteri Keuangan Amerika ini tuh ngomong kalo misalnya Ada potensi penerapan kebijakan kontraktif lagi lah Kan jadi kebijakan moneter tuh Kebijakan moneter dan fiskal tuh ada dua Ada ekspansif dan juga kontraktif Jadi kalo ekspansif tuh intinya Membuat jumlah uang beredar tuh naik di perekonomian Nah kalo kontraktif itu tujuannya adalah untuk Mengurangi jumlah uang beredar di perekonomian Nah jadi karena adanya Prediksi kemungkinan penerapan kebijakan kontraktif Dengan menaikkan suku bunga kembali Mayoritas orang tuh pada panik Karena balik lagi kalo misalnya Suku bunga naik Mayoritas orang lebih Tertarik untuk nabung Dan Gak spending Tapi kalo suku bunga lagi turun Orang tuh relatif pada tertarik untuk Spending atau konsumsi Atau investasi Yang bagian dari konsumsi Kalo dari hukum ekonomi Nah makanya sekarang tuh Karena emang suku bunga lagi bergerak ekspansif Dan kebijakan lagi ekspansif Terus juga Dolar lagi ambruk banget Ibaratnya karena kebijakan Fiskal ekspansif yang dari Joe Biden Yang sampe 3 miliar dolar Itu tuh Ya intinya sekarang Mayoritas orang lagi pelari Ke dunia investasi Dunia keuangan Makanya kemarin sempet ada kabar Naiknya lagi suku bunga tuh Bikin bitcoin jatoh Dan bitcoin gak jatohnya Gak sendirian Karena mayoritas kripto turun pun Mayoritas pasar saham turun Nah Terutama saham-saham global Tapi kalo IHSG Kayaknya kemarin gue Juga ngeliat Ya masih relatif kuat lah Karena ada sentimen-sentimen Dari BUMN yang bakal listing Nah tapi balik lagi disini Kita ngomongin kripto aja Nah jadi untuk bitcoin sendiri tuh Sekarang kalo misalnya mau lihat Support and resistance nya tuh Masih kuat Jadi mayoritas kripto tuh Sekarang lagi pada naik Terutama altcoins Karena bitcoin nya sendiri Lagi konsolidasi Nah jadi Sekarang Karena konsolidasi ini tuh Mayoritas orang lagi pada Beralih lah Ibaratnya perhatiannya ke Pasar kripto Ke altcoins Ke kripto-kripto lain Jadi sekarang tuh Bisa diliat nih Sejak awal Mei Masih relatif konsolidasi Di sekitar sini masih rata lah Pergerakannya Tapi sekarang tuh Kayaknya support di 56.300 dolar Itu masih terlihat kuat Nih kalo misalnya mau liat Jadi 56.300 Itu di sekitar 800 juta 810 juta 807 juta Itu masih terlihat kuat Karena Sekarang tuh Batas bawah disini Selama terjaga tuh Kemungkinan bakal masih aman lah Tapi sekarang resistance nya Atau batas atasnya Ada di sekitar 59.300 Atau Sekitar 850 juta 850 juta Rupiah Nah makanya sekarang Tapi kalo misalnya Kalo misalnya kalian ragu Sekarang tuh lagi bagus apa engga Gua punya prinsip Biasanya kalo lagi ragu Zoom out aja Bahasa inggrisnya tuh When in doubt Zoom out Nah jadi intinya kalo misalnya lagi ragu Kayak gimana sekarang tuh Trend nya masih relatif Naik Nah tapi Kalo misalnya orang-orang Pada mulai panik Itu tuh biasanya Karena ngeliat Analisis teknikal yang kayak gini Dan kemungkinan Biasanya tuh Kalo ini kan lagi dibatas Atas Lagi dibatas atas Uptrend Atau zona apresiasi Kemungkinan dia bakal Koreksi dulu Sebelum naik lagi Tapi sekarang tuh Kemungkinan masih Batas support nya masih kuat Di 45.000 USD Kalo amit-amit banget Ibaratnya dalam jangka panjang Ini karena gua Analisisnya Time frame harian Biar kalian juga Yang investasi Ya bisa mantau jangka panjang lah Gak cuma trading Kayak 1 jam 4 jam aja Jadi intinya sekarang support nya Masih di 645 juta Support gede banget ya Support terkuatnya lah Ibaratnya Jadi kemungkinan kalo koreksi Masih di sekitar situ aja Dan gak Bakal crash sejauh Tahun 2017 Karena sekarang Adopsinya juga lebih banyak Tapi balik lagi Sekarang tuh Lagi beresiko Karena Adanya over leverage Jadi orang-orang lagi pada Pede sama buluran Jadi Mayoritas tuh pada pake leverage 100 1000 X 10.000 X Itu tuh mayoritas Trader-trader besar lah Ibaratnya Nah itu tuh kalo udah mulai Over leverage Biasanya Pasar crypto bakal koreksi Makanya kalo kalian yang pake leverage Hati-hatilah intinya Dan juga jangan lupa Analisis pribadi dulu Karena semua pernyataan gue yang Sampaikan disini tuh Adalah pernyataan gue pribadi Dan bukan saran Atau ajakan untuk Investasi atau trading Resiko ditanggung oleh Kalian masing-masing Jadi hati-hati Nah kayak gitu Nah kayak gitu Untuk bitcoin Intinya sekarang Support and resistance dailynya Ada di 56.300 dollar Sama 59.200 dollar 800 juta Sampai 845 juta Segitu Kalo bitcoin Kita lanjut ke Sokep Sokep Oke Oh iya sahabatnya dulu Ethereum dulu lupa Adeknya Jadi Buat kalian-kalian Nih sorry gue hapus dulu Buat kalian-kalian yang kemarin ngeliatin Ethereum Apalagi suka buka website koinvestasi Terus juga baca abis Berlin Hartford Pasti udah tau banget kalo Ethereum tuh bakal naik Jadi sejak adanya Berlin Hartford tuh dia naik Lebih dari Sekitar lebih dari 60% lah Di sekitar sini nih Ya 64%an lah Jadi semenjak adanya Hartford itu tuh Karena Hartford sendiri adalah Ibaratnya kalo kalian punya Atau blockchain Blockchain kan geraknya kayak gini Kotak-kotak-kotak Abis itu Biasanya tuh Dengan adanya Hartford Biasanya bergeraknya ada Jadi ada cabang Jadi ada dua gitu Nah dengan Hartford ini tuh Ada cabang yang menuju Kemungkinan bakal menuju ke Ethereum 2.0 Atau Hartford Serenity nanti Abis London Hartford Jadi Karena adanya sentimen itu Yang kemungkinan tuh Membuat harganya naik Karena balik lagi dengan adanya Hartford Biaya transaksi di Ethereum tuh jadi lebih Rendah Terus juga ada beberapa Ethereum Improvement Proposal Yang diterapin Ada empat Proposal utama Terus dengan adanya Hartford itu tuh Dia lebih dekat ke Ethereum 2.0 Jadi Ethereum 2.0 ini tuh Nanti bakal bikin ekosistem Yang lebih efisien Yang lebih Murah Biaya transaksinya Dan pindah sistemnya Dari Proof of Work Yang sekarang ke Bitcoin Ethereum pindah ke Proof of Stake Yang sistemnya Lebih efisien lah Dari Proof of Work intinya Tapi Sekarang tuh Yang ditunggu-tunggu tuh itu Jadi makanya harganya naik Dan nanti Kalau pas udah jadi Proof of Stake Kemungkinan besar Nanti perubahannya tuh Supply Ethereum nya Bakal jadi limited Ada rumor kayak gitu Jadi makanya Kalau misalnya udah mulai terbatas Nanti Tapi permintaannya terus naik Jadi harganya Kemungkinan terus naik Karena kelangkaan Balik lagi hukum Supply Demand Ekonomi Nah makanya itu membuat Harga Ethereum tuh Terus naik Nah ini kalau kita lihat Dari daily time frame nya Dia tuh masih relatif bergerak Naik Ini coba kita tarik garis Trend line Jadi Kalau ngeliat tuh Sekarang dia baru aja Dalam akhir April kemarin Dia baru aja breakout dari Uptrend nya Dan kemungkinan tuh Karena naiknya cepet banget Relatif cepet banget Dari uptrend tuh Kemungkinan bakal ada Koreksi atau retest sedikit Kesekitar Kemungkinan kesekitar sini 2.948 2.950 dollar lah Atau sekitar 42,28 juta 42,3 juta rupiah Jadi kemungkinan bakal sampai situ Tapi sekarang support yang Jangka pendeknya tuh Masih di sekitar sini Masih di sekitar 32.200 Eh gue 33.229 dollar Atau sekitar 46,3 juta Jadi karena Sekarang masih relatif kuat Uptrend nya juga ya Masih batas bawah Utamanya masih disini Tapi kalau mau lihat support Eh resistance Atau batas atasnya Sekarang ada disini All time high nya di sekitar 3.534 Nah itu jadi Kalau misalnya Yang khawatir sekarang bingung Ethereum tuh telat atau enggak Ya bisa dilihat Sekarang tuh masih relatif Kemungkinan bakal koreksi dulu Jadi kalau mau nunggu Untuk serok Kemungkinan besar Balik lagi nih bukan saran Untuk trading atau investasi Tapi gue pribadi Bakal nunggu ke sekitar 3.200 Atau 2.950 Untuk beli Ethereum Baru abis itu Naik lagi Karena Apapun yang breakout Pasti akan retest biasanya Walaupun breakout nya udah tinggi Biasanya akan retest tetap Nah tapi gue pribadi Nunggu disini Sampai disini Untuk naik lebih tinggi Karena prediction gue Pada pekan lalu Dua pekan yang lalu tuh Ethereum bakal nyampe Sekitar 4.000 USD Atau Sekitar 57.34 juta rupiah Nah jadi Target nya masih 500 dollar lagi lah Kemungkinan masih bisa Lebih tinggi Karena balik lagi Itu sama dengan Apa namanya Titik Fibonacci 161.8% Fibonacci extension Ini kalo mau liat Jadi kemungkinan diatasnya tuh Ya target nya sampai 4.000 lah Dalam jangka panjang Jadi karena sekarang juga belum ada Sentimen positif lagi Nah jadi Ngeliat Ethereum yang naik kayak gini Terus juga Dominant Bitcoin yang lagi turun banget Bahkan sampai 46.25% Ini terendah sejak 2018 Ini kalo mau liat Bitcoin Dominance tuh Ini 2018 Ini 2021 Jadi kemungkinan bakal Mendorong uptrend Untuk altcoins Nah lanjut Sekarang kita bahas Koin-koin yang lain Oh iya Oke tadi ada yang Oh ini pertama ada yang request cake Oke boleh Cake dulu Jadi Kalo yang penasaran Pancake Swap itu Atau Cake Adalah sebuah bursa Terdesentralisasi Yang ada di Ekosistem Binance Smart Chain Atau Binance Atau BNB Nah jadi Cake sendiri ini bergerak sebagai DEX atau bursa terdesentralisasi Dimana DEX itu adalah Bursa Atau platform pergagangan Yang kalian gak butuh pihak ketiga Jadi beda kayak Broker Platform-platform Dan broker-broker lainnya Yang kayak Indodax Tokocrypto Dan lain-lainnya Yang ada pihak ketiganya Ini tuh bergerak secara terdesentralisasi Nah Pancake Swap sendiri Ini tuh lagi Mengalami apresiasi Yang cukup signifikan Tapi walaupun Dia baru berdiri Selama 4 bulan Nah walaupun Baru 4 bulan listing Dia tuh udah naik Sekitar 400% 397% Nah Jadi kalo kita liat Sekarang tuh Relatif koreksi Tapi Ini tuh masih keliatan uptrendnya Karena Pancake Swap ini Sekarang tuh lagi banyak hype Maafin language gue Tapi sekarang lagi banyak shitcoin Yang lagi hype lah ibaratnya Jadi Mayoritas yang Beli shitcoin itu Belinya di Pancake Swap Makanya juga apresiasi tokennya tuh Terus naik Nah jadi Pancake Swap sendiri Ini juga Volume transaksinya tuh Baru aja naik nih Kalo kita liat Beritanya sekarang Wih sorry Nah kalo kita liat Sekarang tuh Belom ada berita terbaru Tapi yang terakhir tuh Volume dari Cake tuh Baru aja naik ke sekitar 1 miliar USD Nah Jadinya Karena itu tuh Sekarang kemungkinan besar Ketertarikannya akan terus naik Tapi yang bisa kita liat Disini tuh Kemarin abis breakout Dari uptrendnya Dia sempet Mengalami bull trap Jadi makanya Untuk Cake sendiri Sekarang kayaknya Dengan ketertarikan Di antara Ecosystem BSC Jadi yang kayak Token-token FanCat SafeMoon dan lain-lainnya Itu kan mayoritas pada beli Di Pancake Swap Nah makanya sekarang Ketertarikannya lagi naik Tapi sekarang supportnya tuh Yang masih kuat Ada di sekitar 36,8 dolar Atau sekitar 527.500 rupiah Nah jadi Selama support disini Masih belum break Kemungkinan dia masih punya Ruang untuk naik Lebih tinggi Tapi kemungkinan besar Kalo ngeliat uptrendnya Dia tuh Bakal Kalo misalnya ini bull trap Terus dia beneran Ngikutin uptrend ini Dia kemungkinan Support berikutnya Ini ada di sekitar 33,5 dolar 33,5 dolar Itu ada di sekitar 480.000 Jadi kalo misalnya 480.000 di break Dia kemungkinan Bakal downtrend dulu Baru abis itu naik Nah tapi sekarang Resistance yang keliatan Susah di break Itu ada di sekitar 39,39 Atau sekitar 564.659 rupiah Nah jadi Kalo ini break Dia kemungkinan bakal naik Lebih tinggi bahkan Sampai 50 dolar Jadi itu kalo misalnya Malus ero gue pribadi Sekarang disini Bisa mulai Kalo misalnya pede Disini Ngeliat Time frame yang lebih rendah Untuk konfirmasi lebih tinggi Kemungkinan Dia bisa naik Sampai 30% Ke sekitar sini 48,2 dolar Atau Fibonacci extension Di 161,8% Itu untuk cake Apalagi Apalagi ya Oh tadi ada yang request Holochain ya Oke Ini kalo misalnya Banyak yang nyangkut Jadi Hot sendiri ini Ini bisa diliat Oke kita hapus dulu Biar analisisnya bagus Nah Jadi sekarang tuh Hot Kelihatan udah mulai Breakout dari Downtrendnya Jadi Kalo ada yang perhatiin Holochain tuh sebenernya Dari sisi fundamentalnya Dia sebenernya bagus Cuma balik lagi Dia belum ada Kabar terbaru lagi Coba kita lihat Untuk Sisi beritanya Holo Ini kalo ada yang penasaran Nama websitenya Coinmarket Eh CryptoPanic.com Holo Holo Salah Holochain Oh bener link Iya Bener Ya jadi sekarang tuh bisa diliat Belum ada berita lagi Karena Belum ada Kabar terbaru lah Ibaratnya dari Holochain Makanya dengan Cryptonya yang belum stabil Walaupun ekosistemnya Dan sistemnya tuh bagus Sayangnya tuh Sekarang belum Apa namanya Belum ada upgrade terbaru Jadinya Harganya belum Relatif naik lebih tinggi lagi Dan kemungkinan nanti Kalo ada update terbaru lagi Dari Foundernya Kemungkinan Dia bakal Naik lebih tinggi lagi Karena sekarang udah break Downtrendnya Jadi kalo yang Bingung Sekarang tuh Beberapa pekan yang lalu Dia sempet downtrend Terus dia Sempet breakout nih Jadi kemungkinan Dia sekarang masih konsolidasi Di sekitar Sorry 0,01 dollar Ini batas supportnya 0,013 Atau sekitar Sekitar 186 rupiah Ini masih menurut gue Masih under value Kecuali Buat kalian yang pede lah intinya Karena ini belum ada kabar lagi Dari developernya Jadi kalo mau aman Nunggu ada kabar Atau nunggu break Resistance di 0,017 0,017 dollar Atau sekitar 243 Sampai 250 dollar Nah ini untuk Holochain Jadi sekarang masih keliatan konsolidasi Jadi buat yang masih bingung Holochain ini Adalah sebuah kripto yang Ibaratnya memberikan Solusi Terhadap permasalahan Di generasi blockchain sekarang Yang proof of work Nah jadi intinya Dia tuh pengen membuat Sebuah blockchain yang lebih tinggi Namanya Holochain Dimana dia tuh Holochain ini menggabungkan Beberapa blockchain Yang akan nantinya Terdesentralisasi Dan bergerak secara lebih efisien Tapi ada sistem Sentralisasinya Oleh Holochain Nah makanya Karena Belum ada kabar lagi Intinya sekarang support And resistance nya disini Dan masih berkonsolidasi Oke lanjut Oke tadi ada yang request XRP Oke XRP dulu Coba kita hapus Nah Kalau XRP sendiri Sekarang tuh Cukup menarik nih Gue suka banget cerita tentang XRP Walaupun sebenernya XRP itu adalah Sebuah Kayak mirip bank Masih ada sistem sentralisasinya Tapi XRP sendiri itu Dia tuh Bergerak untuk membuktikan Bahwa kripto itu kripto Dan saham itu saham Jadi Dia walaupun dituntut sama Securities and Exchange Commission Itu masih tetap Kuat lah Membela kalau dia tuh Sebenernya bukan saham Tapi dia tuh kripto Nah sebenernya Buat yang belum tahu Sekarang tuh Kasusnya si SEC itu Dia nuntut XRP sebagai sebuah saham Jadi dia ngejual XRP XRP nya itu dibilang saham Bukan kripto Nah makanya Pas dia jualan XRP itu ke publik Dibilang jualan saham secara ilegal Karena gak ngikutin regulasi Nah makanya itu yang sebenernya dituntut Jadi buat yang belum tahu Asal permasalahan itu Dimana tuh disitu Nah abis itu XRP Ripple Ripple tuh Penerbit XRP itu sebenernya Awalnya kayak akrab-akrab aja Sama pemerintah Amerika Sama SEC Nah tapi karena tuduhan ini Abis itu Ripple nya sakit hati Dan dia nuntut balik Ngomong bahwa ini tuh Bukan sekuritas Dan emang dia ngebela dirinya Karena awal Awal sidang banget Dia tuh ngomong kalau Pokoknya Ripple gak bakal mundur Karena ini ngebela Nama baik kripto Di seluruh kripto lah ibaratnya Nah tapi sekarang Kelihatan bahwa XRP tuh mulai Unggul lah ibaratnya Terhadap SEC Karena balik lagi Sekarang XRP tuh Kalau ada yang ngikutin Updatenya Ini kita juga udah tulis disini Di koinvestasi Ada disini Dia tuh baru aja Menggandeng Anggota Mantan Menteri Keuangan Amerika Namanya Rosa Rozy Gumatau Tau Rios Itu tuh intinya dia Jadi Menteri Keuangan Pas masa Kabinet Presiden Barack Obama Di Amerika Nah makanya sekarang Dengan adanya dia Dan adanya CFO baru Namanya Christina Campbell Yang emang Ahli di bidang keuangan Yang punya reputasi Cukup baik lah Di bidang keuangan Makanya dia memiliki Dorongan yang kuat Dan Mungkinan bakal punya bukti Yang lebih banyak Bahwa dia tuh Bukan sekuritas Nah makanya harganya Sempet naik kan kemarin Tapi intinya dia tuh Sekarang lagi Ada satu kesulitan Dimana XRP sendiri Punya kesulitan Bahwa Dia tuh Kan waktu itu Dia sempet minta dokumen Yang bilang Yang SEC bilang tuh Membuat Bitcoin Dan Ethereum tuh legal Untuk diperjual belikan Di Amerika Nah dia tuh Ripple itu Meminta dokumen tersebut Nah tapi sayangnya SEC tuh gak mau ngasih Nah makanya sekarang Lagi dituntut Lebih dalam lagi Bilangnya tuh Ngakunya SEC tuh Dokumennya gak ada Padahal sebenernya Ada katanya Nah tapi abis digali lebih dalam Sama Hakim dan sama Ripple nya Kemungkinan Sekarang tuh bakal dicari lagi Tapi SEC juga nuntut ke XRP kalo misalnya Dia nyari dokumen yang lebih dalam Juga bakal membahayakan Si Ripple Tapi Ripple gak takut Jadi intinya sekarang Ripple lagi Memiliki keunggulan lah Di pengadilan Sama juga supporter Eh investor Dan juga token holdernya tuh Jadi supporternya si XRP di pengadilan Karena diperbolehkan Untuk testimoni Makanya sekarang Lagi unggul lah Tapi balik lagi Sekarang SEC juga Belum mau ngalah Jadinya Masih ada ketidak pesetian Tapi bisa dibuktikan Dengan pergerakan harganya Kemarin Dan kabar yang keluar kemarin tuh Sentimen positif terhadap Ripple Masih tinggi Karena juga banyak adopsi Yang bahkan dia mau ke Asia Tenggara Terutama Jakarta Dengan adanya integrasi Dengan beberapa Perusahaan pembayaran Nah Jadi kalo misalnya ngeliat Daily timeframe Sekarang tuh XRP XRP agak kesulitan Untuk nembus support disini nih Kalo ada yang penasaran 1,64 65 lah Nah 1,65 Di sekitar 23.652 Nah Jadi sekarang Kemungkinan Resistance atau batas atas Yang harus ditembus tuh Disini Karena dia Baru aja Baru aja Breakout dari downtrend Sorry Nah Nih dia baru aja Breakout dari downtrend Ini gue gambarin dulu Jadi kalo Ada yang penasaran Dia kapan breakoutnya tuh Di sekitar sini Di sekitar akhir April Jadi dia baru aja naik Tapi sekarang kayaknya bakal Ini tuh adalah sebuah Yang balik lagi dampak dari Penyataan Janet Yellen tadi Kepada Bitcoin dan mayoritas Crypto gede Jadi dia baru koreksi Tapi dia abis itu naik lagi Karena adanya kabar positif tadi Jadinya sekarang Resistance nya disini 1,65 dollar Support nya ada di sekitar 1,52 dollar Sampai 1,38 dollar Kalo misalnya mau Banyak yang mau nge swing Swing trade Atau mau mulai serok Untuk investasi jangka panjang Tapi in the long term Kemungkinan besar dia Bisa target berikutnya tuh Ada di sekitar 2 dollar Disini Untuk all time high baru Eh all time high Sebelum dia kena kasus Karena ini Agak kesulitan Untuk balik lagi kesinilah Karena kemarin ini tuh Pas Bitcoin correction Dan sekarang udah mulai normal lagi Kemungkinan bisa naik lagi Jadi balik lagi Disini gue bukan nge shield Atau disaranin Untuk investasi Atau trading XRP Tapi balik lagi Ini adalah analisis pribadi gue Untuk kalian menambah Analisis kalian Oke XRP kayak gitu Apalagi ya Oh iya Oh iya Ini deh yang lagi ngetrend Dogecoin Mantap Jadi Kalau misalnya ada yang penasaran Kenapa Dogecoin bisa dipump kayak gini Bisa naik lebih tinggi kayak gini Intinya Dogecoin tuh sekarang lagi Emang ketertarikannya lagi tinggi banget Bahkan di coin market cap Dia sekarang peringkatnya udah di peringkat ke 4 Ngalahin XRP Tether Cardano Polkadot Dan Bitcoin Cash Sama Litecoin Tapi masih kuat Binance Ethereum Bitcoin masih kuat lah Nah jadi Yang gila dari Dogecoin ini tuh Dia naiknya cepet banget Karena Hanya dalam Sekitar 2 minggu lah Dia tuh naik Ya Allah 166,26% Nah makanya dia tuh Naiknya cukup signifikan banget Karena udah naik cukup signifikan Kemungkinan dia Akan koreksi dulu Untuk mengambil keuntungan Nah jadi Buat yang belum tau Kemungkinan Dia tuh dipump Karena kemarin ada kabar bahwa Elon Musk ngetweet Ini kita lihat ya Elon Musk ngetweet tuh Dia bakal ada di Saturday Night Live Jadi buat yang gak tau Saturday Night Live itu adalah Sebuah acara Talkshow gitu lah Kayak ini talkshow Atau hitam putih Kalau di Indonesia Tapi itu tuh Lebih ke ada improvisasi Dari Para Artis-artis Untuk membuat sebuah Drama gitu lah Nah tapi Sekarang tuh dengan Publikasi-publikasi Elon Musk Yang ada di televisi Dia biasanya ngomongin Kripto Dan terutama ngomongin Dogecoin sama Bitcoin Nah makanya Kemungkinan dengan adanya Potensi dia ngomongin Dogecoin di SNL Atau Saturday Night Live Yang akan terjadi di Sekitar hari Minggu Waktu Indonesia Barat Jam setengah Sebelas pagi Siang Nah itu kemungkinan Dia bakal ngomongin Dogecoin Makanya pada Memprediksi bahwa Dia harganya bakal naik terus Nah ini kalau mau tau Dia baru aja ngetweet lagi Ini di retweet sama Elon Musk Tentang Saturday Night Live Nah jadi Kemungkinan besar juga sekarang Banyak orang yang udah mulai Ketarik Terutama artis-artis Kayak Alan The Generous Juga sempat ketarik Terus juga Snoop Dogg Rapper Terus juga Mick Mill Kalau ada yang tau Mick Mill itu rapper Dia juga baru aja beli Sekitar 50.000 USD Atau sekitar 50.000 50.000 Itu sekitar Berapa ya 716,7 juta rupiah Dia baru aja beli Dogecoin Senil segitu Makanya kemarin harganya naik Nah tapi sekarang tuh ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Dogecoin bakal turun dulu Untuk koreksi sampai SNL hari Minggu Atau dia bakal koreksi Sampai Malam ini Dan tanggal 7 nya Di PAM lagi Dan tanggal 8 nya Di DUM lagi 8 waktu Amerika Atau Minggu Tanggal 9 waktu Indonesia Barat Nah jadi Sekarang tuh Kalau mau lihat Uptrend nya emang udah cukup Gila banget sih Jujur Nah ini Itu gambar Nah jadi kemungkinan Kalau misalnya ada yang takut Udah nyangkut di pucuk Sekarang tuh support nya ada di sekitar 0,54 lah 0,535 538 Sama 0,54 dolar Atau sekitar 7.000 7.700 Sampai 7.500 lah Ini support yang Kemungkinan bakal Dicapai dulu Tapi kalau misalnya dia bisa naik lebih tinggi Sekarang tuh Resistance nya ada di sekitar sini Tapi ini kemungkinannya Lumayan kecil Karena balik lagi nih Udah di batas atas uptrend Jadi kalau udah di batas atas uptrend Biasanya ngikutin uptrend nya tuh Dia bakal turun dulu Abis itu Turun nya antara sampai tengah sini Atau sampai bawah Kemungkinan baru naik lagi Dan ngikutin uptrend Jadi intinya Sekarang tuh banyak artis Dan komunitas Dan yang lain-lainnya Untuk nge-pump Dogecoin ke 1 dolar Jadi Ya kemungkinan kayaknya Udah mulai deket banget ini Terutama dengan Mark Cuban Yang Team basket nya tuh Jualan merchandise Pake Dogecoin Dan dia targetin Sales nya tuh bisa bikin Dogecoin Naik sampai 1 dolar Jadi kemungkinan sekarang Banyak lah ekosistem Komunitas nya tuh Yang dukung Dogecoin ini banyak Sampai bahkan Mia Khalifa pun beli Dogecoin itu Kalau ada yang tau Ya bagus lah Kalau nggak tau Jangan di search Nah udah Jadi untuk Dogecoin sekarang Support and resistance nya Ada di sekitar sini Jadi kalau misalnya khawatir Ya ini tuh Ada sekitar Bakal 17%an lah Di sekitar sini geraknya Tapi kemungkinan Kalau ada kabar baik lagi Wah Kalau ada kabar baik lagi Dia bakal naik lagi Kayak gitu untuk Dogecoin Oh iya Zilliqa Oke Ini banyak yang request Zil Oke ini Salah satu crypto favorit gue Yang lagi Mulai pindah haluan Ke dunia olahraga Jadi sekarang Kalau ada yang penasaran Zilliqa Capital itu Eh Zilliqa itu Lagi pindah ke Dunia sepak bola Dimana dia mulai Ngendors ngendors artis Artis atlet Sorry atlet sepak bola Dan ingin Menjarah ke dunia NFT Yang fokus ke Kartu kartu koleksi atlet Sepak bola Makanya dia tuh sempat Nah makanya dia sekarang Nge-post foto bola Icon bola gitu Di nama twitternya Karena sekarang Fokusnya lagi ke NFT Makanya dengan adanya NFT ini Dan adanya Potensi pembaruan nih Potensi pembaruan Dari Tim developer Zilliqa Dan juga adanya Kerjasama dengan Tim sepak bola ini Yang baru aja terjadi Dalam beberapa minggu ini Itu tuh harganya naik lagi Karena emang Diprediksi Dengan adanya adopsi Oleh NFT Sekarang tuh Apa ya Dengan adanya adopsi NFT tuh Sekarang koinnya bakal naik Karena ada tiga hal sekarang Yang di dunia blockchain Di dunia crypto tuh Yang bikin sebuah crypto tuh naik Yang pertama adalah Blockchain generasi 3.0 Yang kedua adalah Dex Atau decentralized exchange Yang ketiga adalah NFT Nah karena NFT ini Zilliqa tuh Abis break Ini sorry gue abis dulu Abis ngasal Nah Jadi Sekarang tuh Dia abis break Resistance Di sekitar 0,21 dollar Atau 3000 rupiah Nah makanya Dia tuh kemarin sempat konsolidasi Di sekitar sini nih Kalau dalam Short term Atau jangka pendek Nah sekarang kemungkinan Dia udah break Support lagi Di sekitar sini Di sekitar support berikutnya Nah kemungkinan target berikutnya Itu kemungkinan ada di sini Di sekitar 0,24 dollar Jadi kalau misalnya Ada yang penasaran Dia kemungkinan Bakal bounce di sini dulu sih Sebelum Naik lebih tinggi lagi kemungkinan Kalau ada Kabar positif Tapi kalau dilihat Sekarang tuh Trendnya masih relatif Apa ya Agak-agak Labilah Tapi kalau kita Zoom out dikit Ini tuh dia sempat Ngalamin bear trap Nah ini kalau dilihat Nah ini kalau kita lihat bisa Kalau kita lihat Dia tuh abis uptrend Terus dia sempat break down Terus dia Naik lagi Break out ke bawah Maksudnya break out down Jadinya dia naik lagi Ini tuh namanya bear trap Nah makanya Karena ada ini tuh Kemungkinan banyak yang Kena fake out Terus abis itu jual Nah bandar-bandarnya tuh Yang pemain besarnya Relatif membeli Jadinya naik lagi Nah makanya sekarang Lagi konsolidasi di bawah Dan kemungkinan bakal naik Nah lihat uptrend Kemungkinan target berikutnya Ada di sekitar sini 0,257 Dalam jangka pendek Nah karena sekarang crypto lagi positif Alt season lagi Gede banget Terus juga Ya Bitcoin dominance Lagi turun di bawah 46% Nah makanya Eh di bawah 50% Di sekitar 46% Nah makanya Diprediksi bahwa Dia bakal potensial naik Untuk kesini Tapi balik lagi Bakal Ini tuh Balik lagi dorongan dari NFT Yang ibaratnya hype Relatif karena hype lah Jadi hati-hati Kalau misalnya kalian ada di Zilliqa Tapi gue pribadi Hold Zilliqa Karena di luar NFT Ekosistemnya masih lebih tinggi banget Karena dia bikin ekosistem Keuangan desentralisasi Yang membantu orang-orang Yang tidak diterima sama bank Itu adalah sisi sosial Yang gue suka dari Zilliqa Karena dia targetnya tuh Di negara India Dan juga Asia Tenggara Nah makanya dengan adanya Sentimen tersebut Gue sih pribadi hold Zilliqa Tapi balik lagi Kalau kalian ngerasa Ini bukan Bitcoin untuk kalian Dan fundamentalnya Kalian rasa kurang bagus Bisa banget Langsung jual Kalau udah nyampe Di sekitar segini Kalau gue pribadi Jadi short term holder Kayak gitu Apalagi ya Apa? Oh iya Cardano deh boleh Tadi crypto gede Ada Ini Cardano Kemarin tuh Sempet Oh iya Dia udah sempet break support Eh break resistance Eh break resistance Resistance sorry Nah Jadi sekarang dia tuh Ada Abis lewat dari Batas atasnya Atau resistance nya Di sekitar 1,49 1,49 itu Di sekitar 21.359 Jadi gue pribadi Ngerasa Cardano ini Adalah salah satu Crypto yang Masih under value lah Masih relatif murah Untuk ekosistemnya Karena balik lagi Dia kayak Zilliqa Ingin membuat ekosistem Terdesentralisasi Untuk orang yang Tidak diterima di bank Tapi di Afrika Yang lebih Impact nya lebih gede Kemungkinan besar Karena balik lagi Kemarin tuh sempet Ada Hoskinson itu Bikin beberapa podcast Tentang African special Itu maksudnya tuh itu Jadi dia bikin Publikasi dan update terbaru Tentang ekosistem Desentralisasi sosial Yang dia bikin di Afrika Nah Terus abis itu Sekarang tuh Relatif naik Karena emang Ada update terbaru lagi Sebentar coba gue buka Di berita terbaru Nah jadi sekarang tuh Dia naik bukan karena update Sisi internal Atau dari Sisi proyeknya lah Ibaratnya Karena dia tuh sekarang naik Akibat Kepercayaan masyarakat Amerika Terhadap Kepercayaan masyarakat Amerika Terhadap Cardano Nah jadi Karena Sekarang tuh banyak yang Apa ya Ibaratnya kepercayaan masyarakat Amerika Berdasarkan survei itu Stakingnya Cardano itu Lebih banyak Eh lebih banyak Daripada stakingnya Ethereum Ke beberapa hari yang lalu Sebelum adanya apresiasi Sampai 3.000 USD Nah tapi balik lagi Dua-duanya tetep gede Tapi karena belum adanya Sentimen internal Makanya harganya belum naik Segede Ethereum Tapi kemungkinan sekarang Baru mulai Nah terus juga sentimen eksternalnya Adalah sekarang banyak Yang buka reksadana ETF Atau Exchange Traded Fund Berbasis Eh berbasis Cardano Nah jadi Terutama tuh Negara-negara di Eropa Sama di Kanada Jadi Kalau misalnya dilihat tuh Sekarang lagi banyak berita-berita Tentang Cardano Yang intinya Dia tuh ada Apa ya Membuat sebuah Ekosistem keuangan lagi Yang tentang Investasi Intinya Reksadana ETF Sama ETP Atau Exchange Traded Product Jadi kayak ETF Tapi regulasinya berbeda Dan itu ada di Kanada Nah ini beritanya gak ketemu Karena ketibaan-ketibaan Sama tweet-tweet yang lainnya Intinya tentang analisis harga Karena sekarang Apa namanya Harganya lagi naik Balik lagi nih Berita terakhir adalah Yang tadi gue bilang Partnership dengan Afrika Yang bikin ekosistem keuangan Makanya harganya naik Nah jadi kalau misalnya Kalian abis punya Dapet THR Dan pengen invest ke Suatu kripto yang ekosistemnya Menurut gue bagus Ini Cardano bisa jadi salah satu tujuan Tapi balik lagi Kalian harus siap Untuk Menghadapi beberapa konsolidasi Karena Cardano ini Masih relatif baru Dan Apa ya Ibaratnya belum ada Publikasi-publikasi gede Karena fokus ke Ekosistem Afrika tadi Beda dengan Zilliqa Yang ada fokus ke NFT Tapi dia fokus ke Apa namanya Afrika juga Sorry Sorry Oke bentar Sorry Tadi ada pesan sponsor Apalagi ya Itu jadi intinya Cardano Tadi gue lagi ngomongin Cardano Oke sorry lupa Jadi intinya sekarang tuh Baru breakout Jadi kalau kita pakai Apa namanya Pakai Fibonacci extension Kemungkinan targetnya tuh Ada di sekitar 100% nya tuh Ada di sekitar sini Dia baru breakout Resistance nya Makanya coba kita kali dulu ya Ini bisa Buat target berikutnya Jangka panjang tuh Bisa dikali 161,8% Fibonacci extension Jadi 1,49 Dikali 161,8% Nah di sekitar 2,4 Dollar 2,5 Dollar lah Sekitar 75% Apresiasinya Kemungkinan ke depan Tapi Bakal banyak Fluktuasi Makanya kemungkinan Ya kalau misalnya Kalian mau hold ini Relatif koinnya belum stabil Ya Bisa Apa ya Bisa jadi tempat untuk Investasi jangka panjang Kalau menurut gue pribadi Balik lagi ya Jangan lupa analisis pribadi dulu Karena resiko kalian tanggung masing-masing Nah lanjut Apalagi ya Oh iya Solana deh Solana Bentar Kalau misalnya Oke abis Solana BNB TKO deh Ini banyak banget soalnya Bentar ya Nah Solana Oke jadi kalau Solana itu Sekarang tuh belum ada kabar terbaru lagi Tapi orang Eh orang orang Ekosistem dan proyek-proyek Proyek-proyek di sekitar ekosistem Solana itu lagi Relatif bagus Karena balik lagi Solana ini adalah Yang gue bilang tadi Salah satu dari tiga hal yang lagi In banget di dunia kripto Yaitu blockchain 3.0 Jadi Solana ini sistemnya itu Proof of history Dimana sistemnya tuh Kayak main kuda bisik gitu Jadi satu orang yang abis bikin transaksi Itu Dia Ngasih tau transaksinya udah divalidasi Oleh orang sebelumnya ke pihak setelahnya Jadi intinya kayak kuda bisik gitu lah Jadi orang ngasih sebelumnya ngasih tau ke depannya Untuk block selanjutnya itu dimana Terus ngasih tau Makanya sistem validasinya tuh lebih efisien Daripada proof of work Atau bahkan proof of stake Karena gak ada sistem randomize dulu Dan dia langsung aja lah ibaratnya Untuk validasi masing-masing block Masing-masing yang ada di block itu Memvalidasi transaksinya Jadi intinya lebih mudah lah Jadi lebih efisien Dan lebih hemat energi Ini juga jadi salah satu permasalahan Di dunia blockchain Nah makanya itu Sekarang dia juga punya Sistem yang mempermudah cross chain Dengan banyaknya proyek-proyek di ekosistemnya Makanya sekarang Solana lagi naik banget Kayak proyek-proyeknya Kayak serum Terus juga radium Yang lain-lainnya tuh Lagi banyak yang Apa ya Terdorong sentimen positif lah Makanya Solana ini Adalah salah satu crypto Yang menurut gue Masih relatif under value Karena seharusnya Nilainya tuh Seharga Binance coin Atau ethereum Di sekitar ribuan lah Ini masih puluhan Jadi menurut gue Masih sangat-sangat under value Karena balik lagi Di balik tim Solana ini Juga ada Sam Bankman Fright Yang dia juga bertanggung jawab Terhadap FTX Nah jadi makanya Karena adanya Pakar dari blockchain Pakar dari crypto Pakar dari trading derivative Makanya Solana tuh ekosistem yang cukup kuat lah Nah tapi dari sisi Teknikal gue pribadi Waktu itu Sempat beli di sekitar sini Jadi Gue pasang target 161,8 Yang udah relatif Udah lewat nih Udah sekitar 4 43 sekarang Padahal target sebelumnya Di 40 Tapi Kalo kita analisis ulang lagi Coba Higher high nya Di sekitar Wah Nah Kalo kita target kesini Dalam jangka panjang Target berikutnya Ada di sekitar Sorry coba gue hitung pribadi 49,9 50 dikali 161,8 Ada di sekitar 80 dolar Kalo dalam jangka panjang Di 161,8% Fibonacci extension berikutnya Nah tapi Sekarang Kan lagi relatif koreksi Dan ini tuh Koreksi karena Sempat Ada beberapa kali breakout Tapi dia membentuk bull trap 2 kali Nah jadi kalo misalnya di dunia crypto Salah satu pattern yang lagi gue sadarin sekarang Tuh adalah Unbalanced M pattern Jadi unbalanced M pattern ini adalah Sebuah pola yang membentuk Kayak huruf M tapi gak rata Jadi huruf M nya tuh bentuknya kayak gini Ada yang lebih tinggi sebelah dan ada Ya relatif ada yang lebih tinggi sebelah Antara disini atau disini Nah tapi ini Kasusnya tuh disini Dan biasanya M pattern yang unbalanced ini tuh Ada di Apa namanya Di higher high baru Atau di harga tertinggi baru Sejak beberapa pekan terakhir gitu Nah biasanya abis ini tuh bakal ada koreksi Dan ini terlihat terjadi koreksinya Tapi kelihatan bahwa support di sekitar 42,8 dollar itu masih kuat Jadi 42,8 itu sekitar 613 ribu itu masih kelihatan kuat Jadi Kemungkinan besar kalo koreksinya berlanjut Ya kemungkinan sampai di sekitar sini lah Nah di sekitar 39 sampai 37 dollar Karena balik lagi nih apresiasinya terlalu Apa ya menurut gue terlalu Eksponensial Jadi gak linear Jadi relatif gak sehat lah buat sebuah kripto untuk naik secara eksponensial Nah makanya kalo mau aman banget di sekitar 39 sampai 37 dollar Nah itu di sekitar 530 Sorry 560 ribu rupiah Sampai 530 ribu rupiah Nah jadi makanya kemungkinan besar kalo misalnya udah koreksi kesitu Tapi kalo misalnya ini closingnya tetep di atas sini Kemungkinan dia bakal naik lagi Tapi ya jadi intinya sekarang yang harus diperhatikan di sekitar 37 42,8 sama 46,8 dollar Untuk menentukan pergerakan selanjutnya Kayak gitu Tapi long term kalo misalnya kalian percaya sama ekosistem ini Kayak gue pribadi Gue sih hold untuk target berikutnya tadi Yang gue bilang di sekitar 80 dollar Tapi dalam waktu yang relatif cukup panjang lah Karena sekarang apresiasinya udah cenderung tinggi banget Gitu Tadi gue bilang apa ya Oh iya BNB Nah ini kayaknya crypto favorit umat Jadi sekarang Bisa diliat kalo BNB tuh udah naik gila banget nih All time high nya udah di sekitar 700 dollar 700 dollar tuh Ada di 10 juta BNB udah sempet nyampe 10 juta Walau turun lagi Ini di sekitar tanggal 3 3 hari yang lalu lah Nah tapi sekarang tuh kemungkinan dia Lagi relatif konsolidasi Karena balik lagi kalo misalnya Sebuah crypto yang fundamentalnya bagus Tapi Pergerakannya tuh Apa ya Terlalu eksponensial Balik lagi Eksponensial tuh naiknya kayak gini Kalo linear tuh begini biasanya Jadi lebih tinggi Eksponensial tuh naiknya lebih cepet lah Nah jadi kemungkinan sekarang Ehm Dia bakal Ehm Kemungkinan koreksi dulu lah Sampai sekitar 500 600 dollar Sampai 598 Karena apresiasinya relatif Cukup Kenceng banget Jadi Buat menjaga Apresiasinya agar sehat Karena fundamentalnya sehat Jadi dia bakal koreksi dulu Tapi balik lagi Ehm Gue gak tau masa depan Karena ini analisis pribadi gue Tapi sekarang kalo misalnya mau Ping pong Atau kayak swing trading Sell Long short Long short Ya kemungkinan batas atas sama bawahnya tuh Ada di sekitar 680 dollar Sampai 598 dollar 680 tuh di sekitar 9 juta 9,7 juta Sampai Berapa tadi Sampai Sorry 600 dollar Sampai 8,6 juta Nah itu jadi Sekarang kemungkinan kayak gitu lah Untuk BNB Dalam jangka pendek Kalo nya Sekarang tuh belum ada Sentimen positif lagi nih Kalo misalnya kita lihat Beritanya Belum ada berita terbaru lagi Selain Listing-listingan Oleh mayoritas proyek Crypto lah Ibaratnya Nah ini bisa dilihat Sekarang tuh belum ada Sentimen positif lagi Jadi Belum ada Apa ya Dorongan positif lagi lah Ibaratnya Selain ekosistem Binance Smart Chain tadi Dan Dorongan dari CEO nya Terhadap Sedikit Ejekan-ejekan Lelucon terhadap Ethereum Nah jadi Intinya sekarang Bakal konsolidasi dulu Karena ini Apa ya Ya Membuat koreksinya lebih sehat lah Tapi Kalo misalnya kita Zoom out tuh Masih relatif Uptrend Jadi kalo ada yang nyangkut pun Ya Gua pribadi Target Binance Coin Atau BNB itu ada di sekitar 1000 USD Pada tahun ini Jadi makanya Itu tuh Sesuai sama Titik 161,8% Fibonacci extension Makanya gua pribadi juga Itu bukan target ngasal Tapi itu target sesuai Fibonacci extension yang gua tarik Tapi ya sekarang intinya masih Support and resistance nya ada di sekitar sini Oke Apalagi tadi ya TKO Oh iya TKO Sorry Nah wadaw Oke Nah untuk TKO sendiri sekarang tuh Udah mulai Hidup lah ibaratnya Udah mulai relatif bergerak Udah mulai relatif bergerak hidup Karena kemarin tuh ada Publikasi secara global tentang Update Apa namanya Update NFT proyeknya NFT marketplace nya TKO Toko Kripto Nah jadi Sebenernya walaupun emang udah ada Di roadmapnya Toko Kripto Tentang Apa namanya Marketplace NFT ini Dia tuh baru aja Buat publikasi baru Yang ngeganda Apa ya Yang ibaratnya Publikasinya tuh bukan resmi dari TKO Tapi ada Kabar yang beredar lah Di sekitar media sosial Tentang TKO ini Bahkan sampai ke Telinga global Kalau yang gak gua salah Lihat di Twitter Dan di komunitas-komunitas Kripto Makanya harganya tuh sempet di pump Karena sekarang ada Bukan di pump sih Naik lah Tapi sekarang juga Katanya ada rumor-rumor kerjasama lagi Tapi gua gak tau ini Rumornya bener apa engga Nah kerjasamanya pun juga Belom tau dengan siapa Makanya ini Kemungkinan karena rumor itu tuh Harganya naik Tapi ini insider information banget Dan gua juga gak tau ini sebenernya bener apa engga Karena gua denger-dengar doang Di komunitas Kripto dan Twitter Jadi kayak gitu Nah makanya sekarang harganya Tapi bisa dilihat Bahwa harganya tuh beneran naik Jadi Apa ya Emang sekarang lagi relatif uptrend Tapi bisa dilihat sekarang tuh Walaupun uptrend Sejak pertengahan April Sekarang tuh Dia sempet bikin Bull trap Dan kemungkinan kalo disini Bull trap nya tuh Cuma sekedar Apa ya Rites Kemungkinan dia bisa naik lagi Tapi sekarang Candlestick nya masih keliatan doji Atau Masih wick nya masih panjang Di atas dan di bawah Jadi kemungkinan sekarang masih belum jelas lah Pergerakan ke depannya gimana Nah kayak gitu Tapi Kalo misalnya ada yang beli TKO Ya kalo kalian percaya sama ekosistemnya Gua pribadi sih Hold TKO Karena balik lagi emang NFT marketplace NFT marketplace di Indonesia itu belum ada Jadinya kemungkinan dengan adanya inovasi tersebut Jadinya TKO bakal dapet sentimen positif Plus biasanya Bursa-bursa lokal yang punya token itu Kalo terikat sama Binance tuh harganya relatif naik Kayak YRX Terus Apalagi ada di beberapa negara Kayak Ya pancake swap gitu-gitulah Intinya yang terikat sama Binance Yang emang didukung beneran Ada publikasi nyatanya Tapi di luar Amerika atau Cina Biasanya itu relatif naik Ini cuma bercermin sama YRX aja sih sebenernya Tapi balik lagi pun di Indonesia juga Ada ZMT yang emang harganya waktu itu Abis listing tuh naiknya cukup signifikan Jadi kalo misalnya kalian Percaya sama ekosistem ini Ya Hold aja Jadi sekarang kalo mau dalam jangka pendek Support and resistance nya ada di sekitar Nah ini lagi di sekitar supportnya Ini di sekitar 4 dollar lah 4 dollar sampe Supportnya di Sini 3,6 dollar 3,6 dollar tuh berapa ya 51.600 Nah jadi kalo misalnya kalian Ada yang bingung sekarang gimana Karena sekarang belum ada konfirmasi juga Karena masih doji nya kenceng Ini tuh kemungkinan ya kalo misalnya dia bisa closing di atas ini Bakal naik uptrend lagi Untuk lewatin Batas resistance atau batas atas di sekitar 4,45 dollar Atau 63.791 rupiah Nah jadi kayak gitu untuk TKO Jadi kalo kalian percaya Oh iya Oh iya ini banyak Kedua lagi deh Ini udah mau setengah 6 ya ATT abis itu BTT Biar sama Nah kalo ATT sendiri nih Relative coin yang Emang kurang Apa ya Bukan kurang sih Relative baru lah ibaratnya ATT crypto Nah ini coba kita lihat ya Nah jadi ATT ini adalah sebuah Protokol yang ibaratnya mempermudah komunikasi antar blockchain Jadi kalo yang bingung tuh komunikasi tuh dia ingin membuat Level yang lebih rendah lagi dari oracle Atau jembatan antar data Dari blockchain dan dunia nyata Kalo oracle kan dunia nyata dan blockchain Tapi kalo ATT ini tuh Menurut dari pemahaman gua Ini adalah sebuah crypto yang ingin Menyambungkan data antara blockchain Nah ini bisa diliat Decentralized information communication protocol Nah jadi berdasarkan blockchain Tapi dia juga bisa dipake bukan antar blockchain Tapi untuk berkomunikasi lah teknologi komunikasi Nah jadi di luar itu kayaknya dengan adanya Teknologi web 3.0 Yang ibaratnya sekarang lagi dicari Karena balik lagi sama dengan Terikat dengan ekosistem blockchain 3.0 Makanya ATT ini sempet naik Karena juga ini relative coin yang Agak hype lah ibaratnya Nah kayak gitu dari fundamentalnya Wah tapi Dari beritanya coba kita cari Nah Sorry internetnya lemot Nah jadi Sekarang tuh Belum ada sentimen terbaru lagi Karena Sekarang tuh ibaratnya ATT ini masih relatif baru Nih kalo misalnya mau liat Dia tuh Oh gak ada Dia tuh dibangunnya pokoknya intinya masih relatif baru lah Jadi dia masih dalam tahap publikasi Makanya ini sekarang kalo misalnya mau liat Sekarang tuh Apa namanya Publikasi-publikasi terkait ATT itu masih sekitar EMA Nih dia kalo mau nanya EMA Atau juga improvement terhadap network Bahkan ini juga ada di berita Di sekitar tahun ini tuh ada listing di Indodax Dia baru listing 9 bulan yang lalu Nah tapi sampai sekarang tuh belum ada Sentimen terbaru lagi Karena berita terakhir tuh ada di 6 bulan yang lalu Makanya ini relatif koin yang Agak hype dikit lah ibaratnya Coba kita lihat teknikalnya What the Yah ini Kriptonya belum ada nih Ngomong-ngomong temen-temen di Tradingview Jadi kita coba intinya sekarang tuh Kalo misalnya dari Coba kita lihat disini deh chartnya Nah jadi sekarang tuh masih relatif Nih udah mulai relatif uptrend Tapi kalo misalnya kalian Kalo gue pribadi nganalisis dari gini doang Agak susah Karena balik lagi dia gak ada di tradingview Dan Indodax lagi agak-agak ngadet lah ibaratnya Karena internet gue juga yang salah sebenernya Nah tapi Sekarang tuh Dia baru aja dalam timeframe 7 hari Itu masih relatif Mulai bergerak naik Tapi dalam timeframe Bulanan Dia tuh abis downtrend Terus dia sekarang masih downtrend Tapi udah mulai konsolidasi Nah tapi melihat pergerakan sebelumnya Abis dia downtrend terus konsolidasi Dia tuh naik Tapi abis itu dia Turun lagi nih bisa dilihat Nah jadi kemungkinan bakal mengulang Kalo misalnya ada hype Karena sekarang hype-nya udah relatif Apa ya ilang lah Kasarnya Karena ini relatif koin baru juga kan Nah tapi kalo misalnya nanti ada kabar lagi Ya dia Kemungkinan bisa naik lagi Tapi gue pribadi Belom terlalu tertarik sama token kayak gini Karena balik lagi Blockchain communication tuh Agak sedikit redundant menurut gue Atau kayak sedikit sia-sia lah ibaratnya Karena udah ada oracle tadi Yang balik lagi chainlink Dimana ada chainlink 2.0 Yang emang harganya tuh lagi naik banget lah Nah kayak gitu untuk ATT Gue pribadi ya Kurang menyarankan untuk ATT Tapi kalo kalian percaya sama fundamentalnya Balik lagi keputusan kalian Dan analisis pribadi dulu Untuk jangka panjangnya Tapi gue pribadi gak hold ATT Nah lanjut Abis ATT kita coba BTT Nah jadi Kalo BTT ini Buat yang belum tau Pasti udah pada tau lah ya BTT ini adalah sebuah kripto Yang ibaratnya Bergerak sebagai Platform untuk sharing data Dan sharing video secara terdesentralisasi Jadi untuk menjauhi sensor-sensor dari pihak otoritas pusat Nah jadi BitToran sendiri adalah bagian dari ekosistem Tron Yang baru aja dapet sentimen positif dari Justin Sun Dia tuh baru nge-tweet Sorry Dia baru aja nge-tweet tentang NFT lah ibaratnya Jadi sekarang tuh fokusnya lagi ke ekosistem NFT Jadi sekarang dia juga lagi nge-endorse BTT Ini bisa diliat di bionya Pokoknya fokusnya lagi Tron sama BTT Nggak ke win juga Jadi biasanya tuh BTT Tron win Tapi sekarang lagi fokus ke BTT Atau BitToran Jadi ya intinya sekarang lagi nungguin sentimen positif aja Terkait NFT nya untuk Masuk ke BitToran Implementasi di BitToran Nah makanya sekarang tuh harganya Relatif konsolidasi Ini kalo mau liat Dia konsolidasi Setelah abis downtrend Nah jadi tandanya ini downtrend nya udah mulai Relatif melemah lah Karena nih balik lagi Dia abis downtrend Terus dia breakout dikit Terus dia retest Kemungkinan nih kalo misalnya dia bisa break resistance di 0,07 dollar Itu kemungkinan bisa naik lagi sampai 0,09 dollar Sampai target berikutnya di sekitar 0,01 Nah balik lagi 0,01 tuh di sekitar 143 dollar Nah jadi sekarang tuh resistance atau batas atas utamanya ada di sekitar 0,007 Atau di 100 rupiah Sorry 100 rupiah lah intinya batasnya Nah gue pribadi BitToran itu adalah salah satu koin yang ibaratnya ekosistem relatif baru Tapi kalo kalian seorang gamer atau seorang downloader film Biasanya tau torrent tuh apa, BitToran tuh apa Nah jadi sistemnya tuh relatif sama lah ibaratnya Nanti kalo penasaran bisa langsung cek di youtube channel koinvestasi Kita bakal ada video tentang BTT Nah tapi gue pribadi waktu itu sempet belinya di 18 rupiah Makanya kemungkinan kalo gue pribadi masih hold Karena balik lagi investasi dengan uang dingin Jadi gue kayak nganggep duitnya udah gak ada aja Makanya kalo misalnya dia bisa break disini Kemungkinan dia bisa naik lagi Tapi gue pribadi ya kalo fluktuasi tuh wajar lah Tapi emang kalo ngerasa crypto ini potensial Dan punya sistem teknologi yang bakal mendorong Apa ya, keberlangsungan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik Ya bisa aja invest Karena gue pribadi ngerasa BTT tuh bakal nge-revolutionize Video sharing dan data sharing Tapi saingannya ya cukup banyak Ada juga vidcoin dan lain-lainnya yang emang bergeraknya di sistem yang sama Makanya pokoknya intinya sekarang lagi supportnya di 0,006 Dan resistance nya di 0,0072 Kayak gitu Untuk BitTorrent Nah ini udah setengah 6 ya guys Jadi kalo misalnya kalian ada yang pengen ditanya lagi Sabi banget langsung hubungi koinvestasi Atau buka baca-baca website koinvestasi Langsung abis itu juga bisa banget join grup komunitas koinvestasi di Indonesia Paham Bitcoin Ini ada Apa namanya Ada link nya bisa langsung klik aja di koinvestasi website Nah ini dia Kalo misalnya mau gabung ke grup telegram Indonesia Paham Bitcoin itu langsung klik disini aja Karena disitu kita bakal bahas banyak fundamental lah tentang kripto Dan kalo mau masuk ke tentang teknikal nya juga bisa disini Atau di telegram at Rabarindo Itu juga gue biasanya ngasih analisis-analisis kalo ditanya Nah tapi kalo misalnya gak bales Kalo gue gak bales pribadi dan masih pengen nanya gue Bisa langsung hubungi telegram gue pribadi aja di At MMM Noval atau Instagram DM aja lah Karena telegram rame banget juga Jujur Nah Jadi Abis itu kalo misalnya Kalian mau tau informasi-informasi lebih lanjut tentang koinvestasi Sabi banget langsung subscribe ke YouTube channel koinvestasi Karena juga Biasanya kita ngasih video-video tentang Update-update di dunia kripto lah Oh iya ini kan gue lagi di YouTube Jadi intinya langsung aja subscribe Nah sabi Intinya kayak gitu Dan oh iya kalo misalnya ada yang tertarik Kita juga lagi ada koinvestasi lagi ngadain course Dan kebetulan gue diminta untuk mengajari tentang Cara analisis kripto dari fundamental sampai teknikal Bukan cuma sekedar tarik garis doang Dan kalo tertarik ya bisa langsung Buka grup koinvestasi Atau Indonesia Paham Bitcoin Karena course nya udah disebar disitu Balik lagi kalo misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat Sabi banget langsung like dan subscribe ke YouTube channel koinvestasi Oke guys jadi Karena udah setengah 6 dan ini puasa Kalian bisa banget siap-siap buka puasa Untuk beli takjil dan lain-lainnya Dan juga jangan lupa untuk beribadah Karena ini 10 hari terakhir bulan puasa Asik Nah udah jadi intinya thank you banget udah dengerin gue Dan kalo ada yang belum terjawab Langsung PC gue pribadi aja Dan as always koinvestasi aset masa kini Kayak masa depan Kederaan Yacht Kederaan Kederaan